Assalamualaikum hari ini aku masak semur ayam sama kentang kuahnya ini kental, harum terasa banget rempah-rempahnya nah lanjut aja kita masak ya untuk bahan bumbunya ini ada 5 siung bawang putih 4 siung bawang merah, jahe 3 butir kemiri terus ini ada rempah kering isinya ini kayu manis, kapulaga cengkeh, ada juga mericanya ya untuk bahan-bahan bumbunya ini semua aku blender aja temen-temen, terus ini juga rempah keringnya, aku pisahkan aku ambil merica, karena sayang dibuang sama buah palanya nah ini masukkan aja ke blender sekalian aja dihaluskan tambahkan sedikit air kalau udah siap menghaluskan bumbunya sisikan dulu, terus ini ada 4 siung kurang lebih bawang merah ya dirajang tipis udahnya panaskan minyak kurang lebih 3 sendok makan tumis bawang merahnya masukkan sekalian rempah keringnya kayu manis, cengkeh kapulaga sama bunga lawangnya ya tumis-tumis lagi sampai nanti dia aromanya harum sampai bawangnya itu berwarna agak kuning udahnya baru itu masukkan bumbu yang dihaluskan tambahkan daun salam, daun jeruk tumis lagi sampai nanti bumbunya mateng dan tanah ya sampai aroma harumnya tercium tambahkan garam, kaldu bubuk, gula merah secukupnya aja sesuai selera ya terus ini tambahkan kurang lebih 3 sendok makan kecap manis ya aduk-aduk udahnya baru itu masukkan ayamnya kentang ini aku masukkan kentangnya dari awal ya temen-temen karena aku suka itu kentang yang benar-benar empuk terus tambahkan 1 gelas air aduk-aduk rata ini aku tambahkan juga tadi setengah sendok teh merica bubuk ya temen-temen nah aduk rata, masak menggunakan api sedang aja nah sambil nunggu ayam sama kentangnya mateng ini aku rajangi daun seledri sama daun bawang ya ini ada udah 20 menitan ya temen-temen masak ayamnya tadi kuahnya juga udah menyusut ini udah harum banget ya terus ini jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah oke baru itu taburi dengan daun seledri sama daun bawangnya ya aduk-aduk sebentar sampai daun bawangnya itu layu ya nah alhamdulillah ini semur ayam sama kentangnya udah mateng ya siap untuk disajikan hai semuanya untuk menu hari ini aku masak tongseng ayam ini tanpa santan ya temen-temen ini rasanya kuahnya seger banget gak usah pakai lauk lain lagi ya ini aja udah cukup lanjut untuk cara masaknya ini ayamnya aku celur dulu ya temen-temen ini tuh untuk menghilangkan rasa amis dan kotoran-kotoran ya temen-temen jadi nanti kuahnya itu gak berlendir kuahnya juga seger gak bau amis sama sekali ya untuk bahan-bahan bumbu yang dirajang ini sesuai selera aja ya disini aku pakai cabai merah kemudian cabai hijau tomat sama daun bawang ya temen-temen kalau temen-temen ingin rasanya lebih pedas lagi bisa ditambahkan cabai rawit merah ya sedangkan untuk bumbu yang dihaluskan 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah jahe kunyit lengkuas 3 butir kemiri yang udah digoreng kemudian setengah bungkus ketumbar bubuk ya nah ini semua aku blender aja ya biar praktis untuk blendernya tambahkan sedikit air kemudian panaskan minyak tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi tambahkan 2 lembar daun salam seri sama daun jeruk ya selembar tumis lagi sampai bumbunya matang dan tanah setelahnya kemudian tambahkan air untuk kuahnya ya kalau kuahnya sesuai selera aja ya temen-temen nah kemudian tambahkan garam, gula, kaldu bubuk sesuai selera ya nah kemudian masukkan wortel sama ayamnya bebarengan setelah wortelnya lembut kemudian ini aku tambahkan seperampat bungkus merica bubuk ya oseng-oseng lagi nah kemudian terakhir masukkan sayuran pelengkapnya ya disini aku pakai apa yang ada aja kebetulan ini aku punya kol sama sawi putih ya kalau temen-temen sesuai selera aja ya sayurannya bisa digantikan apa aja nah ini sawinya aku masak sampai setengah layu setelahnya kemudian masukkan cabai rajang sama tomatnya oseng lagi sebentar ya sampai cabainya layu lagi setelah cabainya layu dan matang ini aku tambahkan satu sendok makan kecap manis ini itu aromanya udah harum banget ya temen-temen setelah sudah mau diangkat baru masukkan irisan daun bawang ya sekedar layu aja osengnya jangan lupa koreksi rasa nah ini tongseng tanpa santannya udah matang ya temen-temen siap untuk disajikan hai semuanya hari ini aku mau masak oseng-oseng pedas pertama ini tahunya aku goreng dulu ya ini aku pakai tahu putih biasa aja goreng sampai setengah garing agar nanti bumbunya ngeresep di tahu terus ini terinya juga aku goreng sampai garing ya ini aku pakai teri bela yang udah dicuci bersih berulang kali untuk bahan bumbunya 4 siung bawang merah rajang tipis terus 3 siung bawang putih cabai merah kalau mau lebih pedas lagi bisa ditambahkan cabai rawit ya ini aku blender aja blendernya tambahkan sedikit air ya nah langkah awalnya ini tumis bawang merahnya sampai benar-benar harum agar nanti masakannya jadi lebih enak ya setelahnya kemudian masukkan bumbu yang dihaluskan tadi tumis lagi sampai bumbunya matang dan tanah tambahkan kaldu bubuk sama gula pasir gak usah lagi pakai garam ya karena nanti masakannya udah pakai teri pastinya terinya udah membawa rasa asin ya nah setelah bumbunya matang dan tanah kemudian tambahkan sedikit air tambahkan juga saus tiram kurang lebih 1 sendok makan ya masak lagi sampai kuahnya mendidih setelah kuahnya mendidih ini masukkan kucainya masukkan juga tahunya oseng-oseng sebentar terus masukkan terinya juga ya nah jangan lupa koreksi rasa ini oseng-oseng pedasnya udah matang ya siap untuk disajikan menu aku hari ini tahu telur dimasak pedas manis pertama tahunya goreng sampai setengah garim sampai nanti dia kenil-kenil ya terus dua butir telur diceplok sampai matang kemudian nantinya angkat sisihkan baru nanti dipotongi sesuai selera ya kemudian tumis dua siung bawang putih setengah buah bawang bombay sampai benar-benar harumnya kemudian masukkan cabai rajang tomat kalau cabainya sesuaikan aja dengan selera tumis sampai cabainya nanti layu dan matang tambahkan gula, garam, kaldu bubuk secukupnya sesuai selera aja ya tambahkan juga air untuk menyatukan rasa masakannya nanti sedikit aja setelahnya kemudian tambahkan kurang lebih dua sendok makan kecap manis kemudian masukkan tahunya oseng-oseng lagi sampai tahunya ngeresep bumbu terakhir kemudian masukkan telur ceploknya yang udah dipotongin ya oseng lagi sebentar sampai semuanya tercampur merata terakhir jangan lupa koreksi rasa ya nah ini udah siap menunya simpel banget ya secara untuk sarapan hai semuanya hari ini aku mau masak oseng-oseng pedas pertama ini tahunya aku goreng dulu ya ini aku pakai tahu putih biasa aja goreng sampai setengah garing agar nanti bumbunya ngeresep di tahu terus ini terinya juga aku goreng sampai garing ya ini aku pakai teri bela yang udah dicuci bersih berulang kali untuk bahan bumbunya 4 siung bawang merah rajang tipis terus 3 siung bawang putih cabai merah kalau mau lebih pedas lagi bisa ditambahkan cabai rawit ya ini aku blender aja blendernya tambahkan sedikit air ya nah langkah awalnya ini tumis bawang merahnya sampai benar-benar harum agar nanti masakannya jadi lebih enak ya setelahnya kemudian masukkan bumbu yang dihaluskan tadi tumis lagi sampai bumbunya matang dan tanah tambahkan kaldu bubuk sama gula pasir gak usah lagi pakai garam ya karena nanti masakannya udah pakai teri pastinya terinya udah membawa rasa asin ya nah setelah bumbunya matang dan tanah kemudian tambahkan sedikit air tambahkan juga saus tiram kurang lebih 1 sendok makan ya masak lagi sampai kuahnya mendidih setelah kuahnya mendidih ini masukkan kucainya masukkan juga tahunya oseng-oseng sebentar terus masukkan terinya juga ya nah jangan lupa koreksi rasa ini oseng-oseng pedasnya udah mateng ya siap untuk disajikan